Yaitu mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi perseratan administrasi dari instansi yang dilamar Sobat calon guru semuanya tentunya teman-teman THK2 pelamar prioritas maupun juga pelamar yang terdaftar di database PKN Ini sudah mengakhiri pendaftaran pada pendaftaran P3K tahap 1 tahun 2024 Nah disini bagi teman-teman yang telah melakukan penyelesaian pendaftaran ini sekarang sedang berlangsung yaitu seleksi administrasi Dan salah satu penyebab nanti kita bisa batal di angkat maju P3K itu manakala pada pengumuman hasil seleksi administrasi kita mendapatkan tampilan Mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi perseratan administrasi dari instansi yang dilamar Nah tentunya disini kita itu menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cek pengumuman kelulusan seleksi administrasi P3K tahun 2024 Yaitu seperti apa contoh notifikasi MS atau lulus seleksi administrasi P3K Dan seperti apa contoh yang TMS di akun SJSN atau yang tidak lulus seleksi administrasi P3K Dan langkah selanjutnya apa bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semua calon guru semuanya disini kita buka kembali yaitu untuk jadwal seleksi P3K di tahap 1 Yang mana jadwal seleksi P3K di tahap 1 itu sudah ditutup ya Yaitu kemarin di tanggal 20 Oktober tahun 2024 Nah di tanggal 20 Oktober berarti disini untuk teman-teman pelamar P3K teknis Kemudian P3K guru dan juga P3K tenaga kesehatan Yang berasal dari unsur pelamar prioritas maupun juga THK 2 dan juga tenaga non-SN yang terdaftar di data SPKN Maka sudah tidak bisa untuk melanjutkan pendaftaran Dan saya berharap teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar P3K tahap 1 Seluruhnya sudah mengakhiri proses pendaftaran Dikarenakan kalau misalkan kalian tidak mengakhiri proses pendaftaran di tahap 1 Maka di tahap 2 nanti tidak bisa ikut teman-teman Dan saat ini ketika teman-teman sudah mengakhiri proses pendaftaran yang maksimal tanggal 20 Oktober 2024 ya Maka tahapan berikutnya ini adalah seleksi administrasi Nah artinya seleksi administrasi dari instansi kita itu verifikatornya melakukan verifikasi berkas yang kita upload di SSJSN Yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Oktober ya Nah berikutnya nanti kita bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi Itu adalah di tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2024 Nantilah masih di prasanggah teman-teman Jadi kita nanti bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi itu mulai dari tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2024 Nah tentu saja dikatakan disini ada kurun waktu ya Bisa jadi nanti di instansi kita itu diumumkan tanggal 30 ada yang tanggal 1 Nah untuk cara ceknya kira-kira bagaimana Dan untuk cara cek pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi disini kita masuk ke akun SSJSN kita masing-masing Nah berikutnya disini kita klik masuk ya Kita klik masuk kemudian kita klik saja ok Dan berikutnya setelah kita ini berhasil masuk Maka berikutnya teman-teman nanti pada tanggal tersebut Ini bisa masukkan yaitu kode capca Nah kode capca muncul ini kita masukkan Dan kemudian kita klik saja tombol masuk Dan setelah teman-teman nanti akan diarahkan menuju ke halaman resumen pendaftaran SSJSN Kemudian untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasi Apakah kita lulus atau enggaknya Disini kita scroll ke bawah teman-teman Dan disini adalah untuk contoh yang tidak lulus seleksi administrasi ya Nah untuk contoh yang tidak lulus seleksi administrasi Maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini Jadi di bawahnya tombol cetak kartu informasi akun Di bawahnya tombol cetak kartu pendaftaran Maka disini akan ada seleksi administrasi Nah seleksi administrasi disini ada tulisan yaitu Mohon maaf anda tidak lolos tahap administrasi Karena belum memenuhi persyaratan administrasi dari instansi yang dilamar Nah kemudian disini disampaikan Yaitu untuk alasan TMS dari verifikator itu apa Sekaligus nanti kita enggak lulus seleksi administrasi Penyebabnya apa nanti akan disampaikan disini ya Yaitu alasan TMS dari verifikator Yaitu tidak melampirkan pernyataan tidak pindah Selama masa hubungan perjanjian kerja Mengapa demikian? Dikadakan tentunya disini kita untuk melakukan pendaftaran Itu kan contohnya ya Ini kan yang menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi Itu kan disini surat pernyataan ya Nah surat pernyataan disini ada dua teman-teman Kalau misalkan di daerah yang kita jadikan contoh tidak lulus seleksi administrasi Ini adalah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar Jadi surat pernyataan sesuai dengan instansi yang dilamar Ini adalah ada ketentuannya Ketentuannya itu adalah surat pernyataan itu ada dua Yaitu ada surat pernyataan 5 poin ditambah dengan surat pernyataan tidak minta pindah Ini selama masa hubungan perjanjian kerja Nah kita buka ya contohnya disini Ini kan seharusnya ada dua lembar ya Ternyata disini ada satu Kita cek disini kita lihat Maka disini akan ada tampilan Jadi kalau misalkan di instansi ini Untuk surat pernyataan itu seharusnya ada dua lembar Namun disini yang di upload hanya ada satu lembar Nah ini yang seharusnya disini adalah Ini surat pernyataan 5 poin ya Seharusnya di halaman kedua disini ada surat pernyataan Tidak minta perpindahan Selama masa berjanjian kerja Kalau misalkan kita seharusnya upload dua Namun yang kita upload hanya ada satu saja Kurang satu Ini adalah Jadinya seperti ini Yaitu kita tidak lulus seleksi administrasi ya Contohnya seperti ini Nah kalau misalkan tidak lulus seleksi administrasi Nanti solusinya bagaimana Solusinya itu adalah teman-teman Itu nanti mengajukan sanggah Yaitu pada masa sanggah Kalau misalkan disini teman-teman Yang tidak lulus seleksi administrasi Disini nantikan untuk jadwalnya Setelah pengumuman dan hasil seleksi administrasi Sampai dengan tanggal 1 November ya Ini kan ada masa sanggah nih Nanti ada masa sanggah Yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 November 24 Itu nanti bisa mengajukan sanggah Namun perlu kita ketahui bahwasannya Yang dimaksud dengan Mengajukan sanggah pada masa sanggah Itu bukan berarti kita itu mengupload ulang Berkas yang kurang Kalau tadi kan saya itu Kemarin tidak lulus Itu dikarenakan surat pernyataannya Kurang 1 lembar ya Nah itu Jadi kita tidak bisa tuh Untuk menyusulkan surat pernyataan itu Termasuk juga teman-teman Yang mungkin salah upload Atau mungkin juga berkasnya kurang Ketika TMS ya Kita tidak bisa untuk mengupload ulang berkasnya Kita hanya bisa Yaitu mengklarifikasi saja ya Nah ini Jadi yang dimaksud dengan masa sanggah Itu adalah seperti itu Nah ini silahkan diingat-ingat kembali Apakah kira-kira teman-teman itu Ada yang kelewat Yang menyebabkan TMS Ataukah tidaknya Dan berikutnya nanti Untuk tutorial cara sanggah Ini sudah kita sediakan Pada video sebelumnya ya Nah berikutnya Pada tanggal ini Yaitu untuk contoh Yang lulus seleksi administrasi Itu kira-kira contohnya seperti apa Nah teman-teman nanti Untuk yang lulus seleksi administrasi Nanti juga mengecek Yaitu tanggal 30 Oktober ya Mulai tanggal ini Sampai dengan tanggal 1 November Nah contoh untuk yang Lulus seleksi administrasi Caranya sama Yaitu kalian login ke akun SSJSN Jadi untuk yang memenuhi syarat Nanti teman-teman akan mendapatkan Tampilan yang seperti ini Yaitu seleksi administrasi Selamat Anda lolos Tahap administrasi berkas Saat ini pencetakan kartu Pesta ujian Ini belum bisa dilakukan Disuruh menunggu nanti Proses sanggah sudah berakhir ya Kalau misalkan proses sanggah sudah berhasil Sudah berakhir ya Teman-teman yang Lulus seleksi administrasi Di sini nanti bisa muncul Yaitu tombol cetak kartu Pesta ujiannya Jadi untuk contoh Kartu Pesta ujian Itu lain seperti ini Yaitu ketika nanti Proses sanggah Dan juga jadwal sanggah Sudah berakhir Maka teman-teman nanti akan muncul Yaitu kartu Pesta ujiannya Nah seleksi administrasi Selamat atau sama kita Anda lolos tahap Administrasi berkas Silahkan klik tombol di bawah ini Untuk melakukan pencetakan Kartu ujian GSN Kemudian nanti kita tinggal klik saja Jadi tentu nanti untuk cara Mengecek lulusan seleksi administrasi Adalah seperti itu Dan nanti dipantau pada jadwal tersebut ya Oke demikian Semoga saja Teman-teman yang Sudah akhir pendaftaran ini Kita tinggal berdoa saja ya Semoga kita lulus seleksi administrasi semuanya Demikian Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum 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 Wr Wb